Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abdullah bin Masud Rodialohu Anhu bahwa ia berkata Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuknya yang sesungguhnya Ia mempunyai 600 sayap, masing-masing sayap menutup cakrawala dan setiap sayapnya keluar berwarna-warni mutiara dan yakut batu mulia Ibnu Kasir mengatakan bahwa derajat hadis ini jahit baik Dalam sunan Tirmidzi disebutkan hadit dengan isnad sohi bahwa Rasulullah SAW berkata mengenai Jibril Aku melihatnya turun dari langit dan besarnya penciptaan Jibril menutupi ruang antara langit dan bumi ketika menerangkan tentang Jibril ini Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa utusan yang mulia yang mempunyai kekuatan di sisi yang mempunyai arsi yang tinggi derajat dipatuhi lagi dipercaya Surah Ataklir ayat 19-21 yang dimaksud dengan utusan mulia adalah Jibril sedangkan pemilik singgah sana adalah Robul Izzah Allah Telah bersabda Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril dengan bentuk yang sangat elok Jibril mempunyai 600 sayap dan di antara sayap-sayap itu terdapat dua sayap yang berwarna hijau seperti sayap burung merak sayap itu antara timur dan barat jika Jibril menebarkan hanya satu daripada beberapa sayap yang dimilikinya maka ia sudah cukup untuk menutup dunia ini setelah memandang dirinya yang tampak begitu indah dan sempurna maka malaikat Jibril pun berkata kepada Allah Wahai Robku, apakah engkau menciptakan makhluk lain yang lebih baik daripada aku kemudian Allah pun menjawab pertanyaan malaikat Jibril tidak mendengar jawaban Allah maka malaikat Jibril pun berdiri dan melakukan sholat dua rakaat untuk bersyukur kepada Allah pada setiap rakaat sholat yang dikerjakan oleh malaikat Jibril dia menghabiskan masa selama 20 ribu tahun lamanya setelah malaikat Jibril selesai melaksanakan sholatnya kemudian Allah pun berfirman kepadanya Wahai Jibril, kamu telah menyembah aku dengan ibadah yang bersungguh-sungguh dan tidak ada seorang pun yang menyembahku seperti ibadah yang kamu lakukan akan tetapi di akhir zaman nanti akan datang seorang nabi yang mulia yang paling aku cintai bernama Muhammad dia mempunyai umat yang lemah dan senantiasa berdosa seandainya mereka mengerjakan sholat dua rakaat walau hanya sebentar dan dalam keadaan lupa serta serba kurang dengan pikiran yang melayang-layang dan dosa mereka pun besar maka demi kemuliaanku dan ketinggianku sesungguhnya sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu hal tersebut karena mereka telah mengerjakan sholat itu atas perintahku sedangkan sholat kamu bukan atas perintahku setelah mendengar hal tersebut Jibril pun kembali bertanya kepada Allah Ya Rokku, apakah yang engkau berikan kepada mereka sebagai ganjaran atas ibadah mereka kepadamu maka Allah berfirman yang artinya Ya Jibril, akan aku berikan surga makwa'ah sebagai tempat tinggal mereka Malaikat Jibril kemudian meminta izin kepada Allah untuk melihat surga makwa'ah tersebut setelah Allah memberikan izin kepadanya maka Malaikat Jibril pun mengembangkan sayapnya dan terbang menuju surga makwa'ah satu ayunan sayap Malaikat Jibril adalah sama dengan jarak perjalanan selama 3.000 tahun begitu juga setiap menutupkan sayap, padahal ia terbang selama 300.000 tahun serta memiliki sayap 300 pasang sayap, atau 600 buah sayap namun sejauh itu ia belum berhasil mencapai tujuannya yaitu surga makwa'ah Malaikat Jibril akhirnya kepenatan dan turun untuk singgah dan berteduh di bawah sebuah pohon disana ia bersujud kepada Allah lalu berkata Ya Rokku, apakah aku telah menempuh setengah atau sepertiga atau seperempat dari perjalanan menuju ke syurga makwa'ah maka Allah pun berfirman Wahai Jibril, meskipun kamu mampu terbang selama 300.000 tahun dan meskipun aku memberikan kekuatan kepadamu seperti kekuatan yang engkau miliki lalu kamu terbang seperti yang telah kamu lakukan miscaya kamu tidak akan sampai kepada sepersepuluh dari perpuluhan yang telah aku berikan kepada umat Muhammad terhadap imbalan sholat dua raka'at yang mereka kerjakan Kedudukan Jibril yang mulia saja masih belum mampu mencapai surga makwa renungkanlah sodaraku alangkah ruginya kita jika masih tidak mau menjalankan sholat yang telah diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sekian, walohu alam